Intro Halo, salam bahagia semuanya Apa kabar untuk para sahabat kebahagiaan Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu Oke, video kali ini cukup panjang ya Para sahabat kebahagiaan, ini bukan sesi intermesio Tapi Kevin akan membacakan secara general reading Terkait perasaan cinta seseorang Terkait segala sesuatunya yang seseorang merasakan terhadap kamu Apakah masih ada perasaan cintanya dia kepada kamu atau tidak? Membaca Kevin disini berdasarkan energi kalian ya Dimana kalian itu situasinya, kondisinya itu lagi dalam masa kegalauan Kamu lagi galau dengan diri dia Dia seperti ada sesuatu hal yang berubah dari diri dia Atau mungkin juga hubungannya kamu sama dia itu secara komunikasi lagi gak bagus Tapi kamu merasakan bahwa Sebenarnya Apa sih yang dirasakan sama aku? Apakah masih ada perasaan cinta dari diri dia atau enggak ya? Oke, kita akan cek bersama-sama Dan sebelum ke pembacaan Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel Youtube Kevin Dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel Youtube-nya Yang baru bergabung di channel Youtube-nya Kevin Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya Bacaannya disini bersifat general Terkadang bisa resonate dengan kamu Atau mungkin juga tidak Sama sekali ya Bisa tertukar antara energi kamu Atau mungkin juga energinya dia Oke, kita akan cek bersama-sama Temanya tentang Masihkah ada perasaan cintanya dia kepada kamu Dan kita akan cek Untuk energi pertama adalah energi kamu Atas adalah energi kamu Nanti kartu bagian bawah adalah energinya dia Nanti Kevin akan cek Apakah ada sebuah koneksi antara kamu dengan dia Dari segi perasaan Tentang energi para sahabat kebahagiaan Bagaimana untuk kondisi energi kamu saat ini Oke, ini adalah energi kamu Oke, kita ada kartu Queen of Pentacles Kamu masih memiliki sebuah perasaan terhadap diri dia Bahkan ranah fisiknya dia Ini masih terbayang di dalam diri kamu Namanya saja itu masih ada di dalam diri kamu Lalu disini ada kartu 7 Kamu mengharapkan sekali Banyak hal tentang diri dia Ada kartu Patch of Swords Berkaitan dari segi pikiran Sesuatu hal yang sifatnya adalah hati-hati Ini juga hadir di dalam diri kamu Selanjutnya ada kartu 9 Mencoba untuk ikhlas Mencoba untuk menerima Apapun yang terjadi antara hubungan kamu dengan dia Diri kamu disini mencoba untuk tabah Tapi terkadang ketabahan kamu Ini membuat kamu bimbang Apakah selama ini aku hanya menunggu sebuah harapan palsu dari diri dia atau tidak Energi terkuatnya memang kamu masih menyayangi dia Kamu masih memiliki cinta terhadap diri dia Dan meskipun mungkin Karena banyak sekali keinginan-keinginan dari diri para sahabat kebahagiaan yang tidak pernah terwujud olehnya Dan kamu ngerasa bahwa hubungan aku itu banyak sekali momen yang membuat aku itu tidak begitu terlalu mempercayai dia Karena kita balik di kartu Path of Swords Dimana energi kartu Path of Swords ini tentang perasaan kamu yang berhati-hati terhadap diri dia Mungkin kamu pernah dikhianati beberapa kali disini Sehingga disaat ngejalanin hubungan bersama dia Kamu memilih mundur Tapi disaat kamu memilih mundur disini Kamu berpikir Masihkah ada sebuah perasaan diri dia Tentang cinta ini Untuk kamu masih mengingat betul lama dia Di dalam diri kamu Dan di kartu Queen of Pentacles disini Energi kamu disini memang Membutuhkan sekali perbaikan-perbaikan Dari memori bersama dia disini Lalu kita bertemu di kartu 9 Cup Dimana kartu 9 Cup Kamu mencoba untuk ikhlas Kamu mencoba untuk bisa berdamai dengan keadaan seperti ini Ya mungkin aku sudah mendamaikan diri aku Aku sudah mencoba untuk tenang disini Namun terkadang Gak tau kenapa Aku ingat dia Dan aku ngerasa bahwa Apakah ini hanya sebuah kepingan Memoriku di masa lalu Yang masih tersimpan di dalam hidupku Bersama dia atau tidak Karena kamu disini Sebenernya mencoba untuk berproses Untuk bisa tidak terhubung lagi dengan dia Tapi ranah perasaan kamu Pikiran bahwa sadar kamu Seperti merespon Bahwa masih ada namanya dia disini Di dalam hatiku Ya meskipun kamu mungkin ada yang Sebagian menolak bahwa Aku sudah melupakan dia Buat apa Tapi sebenarnya itu hanya sebuah Kalimat yang keluarnya dari mulut kamu Dari perasaan kamu yang paling terdalam Kamu masih mengharapkan sesuatu disini Di kartu 7 Cup Dimana kartu 7 Cup Ini tentang sebuah keinginan dan harapan kamu Kamu masih berharap tentang dia Dan kamu masih menunggu sebuah jawaban Yang langsung dari diri dia Apakah dia bisa datang kepada kamu Mengutarakan isi hati dan perasaannya Sementara Kamu berpikir bahwa Kita sudah banyak loh menciptakan momen disini Bahkan aku tahu kamu Aku tahu kejelekan kamu Segala sesuatu yang kamu punya Ataupun yang kamu tidak punya Aku tahu semua disini Sifatnya Energi para sahabat kebahagiaan Yang paling kuat disini Memang ada kartu Queen of Pentacles Dimana energi kamu ini Memang benar-benar merawat dia Kamu sangat antusias Terhadap diri dia Mungkin ini ada energi masa lalu Namun perasaan ini Masih membekas Sampai dengan detik ini Terkadang kamu mungkin Tidak bisa mengimbangi Antara perasaan benci kamu Terhadap dia Dan Untuk para sahabat kebahagiaan Selagi kamu masih memiliki Sebuah harapan disini Dan Kamu Masih memiliki sisi Kehati-hatian kamu disini Untuk menyikapi diri dia Ini mungkin Bisa menjadikan sebuah Pemikiran untuk kamu Mengevaluasi kembali Selama ini aku masih Menyimpan cintaku Di dalam sebuah kotak Aku menyimpan itu Dan apakah kotak itu Akan aku buka kembali Di saat mungkin Aku ngerasain bahwa Ada sinyal dari diri kamu disini Kamu tipe kalau orang pemaaf Disini para sahabat kebahagiaan Di kartu 9 Kamu tipe kalau orang pemaaf Dan bahkan kesalahannya dia yang Mungkin dulu pernah Dia lakukan kepada kamu Kamu Memaafkan dia Namun Kenapa Hubungan kamu dengan dia mungkin Bisa sampai Berakhir seperti ini Dan Masihkah ada perasaan cintanya Dia terhadap kamu Karena kamu masih Selalu bertanya-tanya Hubungan kamu dengan dia Mungkin sudah berpisah Cukup lama Ada yang berbulan-bulan Bahkan ada yang bertahun-tahun disini Energi terlamanya itu Paling lama itu 9 tahun Tapi kamu masih mengingat betul Tentang diri dia Dan apakah dia masih Mengingat kamu Masih ada sebuah perasaan cinta Atau tidak ya Kita akan cek bersama-sama Untuk energinya dia Bagaimana untuk kondisi Energinya dia Karena kamu disini Memang sangat berhati-hati ya Ngejalin hubungan Seperti ini Bersama dia Tapi Terkadang Pikiran bahwa sadar kamu Bertanya-tanya Apakah dia masih Terkoneksi dengan kamu Atau tidak Oke Ada sebuah keputusan Yang dia ambil Di kartu justice disini Ada kartu untuk hangman Dan kamu ketarik sama dia Ada kartu untuk high priestess Dia tidak bisa mengutarakan Isi hati dan perasanya Kepada kamu Karena untuk saat ini Dia berada Di dalam kondisi netral Untuk diri dia Ternyata Kevin melihat bahwa Dia tidak mau lagi terhubung Sama kamu Mungkin ini berkaitan dari Dirinya dia Tidak bisa menghadirkan Sesuatu kepada kamu Dia tidak bisa menghadirkan Sebuah kenyataan Bacaan ini memang Cukup memberatkan Untuk kalian Tapi tentang sebuah Kesadaran diri Dari para sahabat kebahagiaan Itu perlu diputuhkan ya Karena Kevin melihat Untuk energi saat ini Diri dia disini Sudah mengambil keputusan Untuk tidak Terkoneksi lagi Dengan kamu Meskipun kamu masih Mengharapkan sesuatu Dari diri dia Apakah dia masih Menyimpan cinta Disini Kevin Lihat dia Cintanya kepada kamu Sudah hilang The fool Tapi dia masih Menyimpan memori Kamu disini Dan inilah yang akan Menjadi sebuah pertanyaan Memori kamu Masih tersimpan Bahkan Sesuatu hal yang kamu Berikan kepada dia Masih dia simpan disini Kartunya adalah The High Priestess High Priestess itu Hal yang berkaitan Dari sebuah rahasia Diri dia Ini juga sama Seperti Menyimpan sebuah Cinta Di dalam kotak Dan kotak itu Saat dibuka Mungkin dia akan Tersadar bahwa Selama ini Sosok orang yang Setia Selama ini Sosok Seseorang yang Cukup bisa Bersabar Dalam kondisi Kamu itu Kamu itu orang yang Selama ini Mencintai aku disini Kenapa dia bisa Melakukan seperti ini Karena dia Hanya mengikuti Apa yang dia Mau saja The fool Tentang sebuah Kebebasan Orang ini Sangat bebas Sekali Para sahabat Kebahagiaan Dia bebas Dengan suka Hatinya Lari kesana Lari kesini Seolah-olah Di saat dia Mungkin Menyematkan Sebuah luka Kepada kamu Dia tidak Mengenal Apapun disitu Dan bahkan Dia lupa Tentang diri kamu Namun sebenarnya Dia belum Menyadari Bahwa selama ini Orang yang Benar-benar Bisa mudah Memaafkan Itu hanya Kamu saja Tapi mudah-mudahan Energinya dia Ada sebuah Kesadaran ya Karena yang kami Lihat Dirinya dia tuh Seperti orang Yang sedang asik Kepada ranah Apa yang dia Sukai Apakah orang ini Mudah sekali Jatuh cinta Kalau misalkan Orang ini mudah Jatuh cinta Banyak sekali Yang mengikuti Diri dia Maka itu adalah Momen dimana Dia itu Belum bisa Memandang Tentang cinta Disini Dan untuk Energinya dia Memang Yang dia Berikan sebuah Keputusan Keputusan kepada Kamu Yang notabene Mungkin Mengakhiri Hubungan ini Tapi dirinya dia Ini sejatinya Belum rela Dia hanya Menunda sesuatu Dia hanya Menunda sesuatu Terhadap hubungan ini Bersama kamu Apakah nanti Dia akan muncul kembali Dan mengutarakan Bahwa Aku sadar Ternyata Kamu itu Orang yang Bener-bener bisa Ngertiin diri dia Apakah nantinya Ada sebuah kesadaran Dari diri dia Atau tidak ya Jangan sampai Orang ini menyesal Di saat mungkin Kamu sudah menemukan Dambaan hati kamu Kamu sudah menemukan Cinta kamu disini Kepada orang baru Jangan sampai dia menyesal Kalau ranahnya Dia menyesal Ini pasti Dia akan ngerasain Apa yang kamu rasakan Selama ini Mungkin ada sedikit karma Dan untuk Energi sudah awal ini Kevin akan cek bersama-sama ya Yang pertama Disini ada kartu Queen of Pentacle Kartu Queen of Pentacle Ini adalah Elemen tanah ya Elemen tanah ini Berkaitan dari Perasaan kamu itu Sebenarnya masih tetap Setai Perasaan kamu ini Masih memiliki Sebuah kesetiaan disini Dan kamu masih menunggu Menunggu tentang Kabarnya dia Apakah dia bisa Kembali lagi sama kamu Atau tidak Kevin melihat indikasinya Disini paling kuat Itu adalah Energinya Capricorn ya Capricorn dekan pertama Dekan kedua Dan juga ada Energinya Sagittarius Untuk Sagittarius dekan ketiga Lalu disini ada kartu Tujuh cup Tujuh cup ini Sodiak yang elemennya Adalah air Sodiak elemen air Ini sebenarnya Sodiak yang setia loh Cukup setia Dan Kamu itu Bisa Merasakan Perasaan seseorang Dan kamu masih menyimpan itu Sampai dengan saat ini Dia adalah Scorpio Scorpio hadir di Pembacaan Kevin Lalu disini ada Kartu Patch of Sword ya Kartu Patch of Sword Ini memang Elemen udara Elemen udara Terkadang kamu itu Bisa Lupa begitu saja Tapi terkadang kamu ingat Di saat mungkin Pikiran kamu Lagi tidak digunakan Untuk hal-hal Yang berkaitan dari Pekerjaan kamu Atau rutinitas kamu Disini Di saat pikiran kamu Tidak digunakan Untuk rutinitas kamu Perasaan ini Terkadang muncul Ini adalah Untuk kalian yang bersodiak Aquarius ya Aquarius Dekan pertama Dekan kedua Dan juga masih sama Ada energinya Capricorn Sebagai transisinya ya Lalu disini ada kartu 9 cup ini Masih sama elemen air Dan ranahnya ini Masuk ke energinya Pisces hadir disini Lalu disini ada kartu Justice Justice ini masuk ke Energinya Libra Ada kartu The Hangman Ini masuk ke Energinya Pisces Hadir disini Dan Sudiaknya gampang sekali Ketarik sama Capin Kalian sudah hafal ya The High Priestess Ini adalah energinya Cancer Cancer juga hadir Di pembacaan Capin ya Bahwa kamu tuh Masih mengingat memori Tentang diri dia Dan sampai dengan detik ini Mungkin dia adalah Mantan terindah kamu Atau mungkin juga Orang yang sudah kamu Cintai Begitu Tulusnya Dan kamu bisa memberikan Apapun kepada dia Tapi ranahnya Kamu gak tau Apakah dia bisa Membalas cintamu Atau tidak ya Ini ada energinya Cancer Tapi mudah-mudahan Cancer ini Bisa lebih Mengikhlaskan lagi ya Apapun kondisi kamu Cancer Tentang hubungan kamu Bersama dia Mudah-mudahan Kamu bisa belajar Dari waktu yang Sudah Kamu lalui saat ini Tujuan kamu Untuk bangkit Atau Hanya terus-terus Menyimpan memorinya Dia saja Kalau misalkan Kamu terlalu banyak Menyimpan memorinya Tentang dia Ini takutnya Orang baru Masuk ke kamu itu Susah Dan selanjutnya Disini ada kartun The Fool The Fool ini Masuk ke Energinya Aquarius Jadi Aquarius ini Juga hadir kembali Di pembacanya Kevin Terkait dari Sudiak awal ini Memang energinya Cukup kuat ya Bahwa Kesetiaan itu Hadirnya di diri kamu Diri dia Atau orang yang sedang Kita bacakan disini Dia itu lupa Atau mungkin juga Dia itu belum sadar Bahwa selama ini Hanya kamu Orang yang setia menunggu Sampai dengan detik ini Sampai dengan detik ini Kamu masih menyimpan Memori tentang dia Perasaan kamu Cinta kamu Bagaimana kamu Merasakan sebuah Belayan hangat dari dia Bagaimana kamu Merasakan bahwa Perjuangan kamu Mempertahankan dia Bagaimana kamu Berkorban untuk dia Kamu masih mengingat Itu semua Apakah orang ini Pura-pura amnesia Atau mendadak amnesia Dan tidak ingat Tentang pengorbanan Kamu disini Terkait itu semua Kevin akan cek ya Apakah Dia Nantinya Ini memiliki Sebuah kesadaran Bahwa Hanya kamu lah Orang yang Selalu mencintai dia Dan hanya kamu lah Orang yang Selalu memberikan Pintu maaf Terhadap diri dia Apakah dia Ada sebuah Kesadaran atau tidak Apakah dia Ada sebuah Kesadaran disini Oke Kartunya disini Ada kartu Sepuluh Pentacle Dia ada Dia ada Sebuah kesadaran disini Penerimaannya Dia ada Tapi terkadang Sesuatu hal Yang berkaitan dari materi Ini menutupi Pikiran Nalarnya dia Ya mungkin Dia sekaat ini Kondisinya berada Di puncak Mungkin dia lagi Berada di Ketanarannya Ketanarannya dia Tapi dia lupa Siapa orang yang Dibalik itu Men-support diri dia Dalam keadaan nol The fool Di saat dia Posisinya Keadaan nol Kamu itu support Terbaiknya Tapi entah kenapa Kamu dilupakan oleh dia Dia berada di atas angin Dia berada di atas awan Disini bahwa Ini puncak diri dia Makanya Kalau misalkan Gak ada sebuah Penalaran dari diri dia Bahwa Yang aku dapatkan selama ini Ini masih ada keringat kamu loh Masih ada jerih Payah kamu loh Apakah dia sadar Dia terlupakan Dia lupa Karena dia tertutup oleh Materi-materi saja Atau sesuatu hal yang Membuat dia itu Ngerasa untung disini Dan Kevin akan cek Pambali Tentang kesadarannya dia Di saat dia sendiri Apakah dia mengingat kamu Oke Ada sesuatu hal Yang dia ingat Sama kamu Kartunya adalah Kartu 6 Tengkat Bahwa kamu selama ini Mengikuti dia Ini yang dia ingat Kamu selama ini Mengikuti dia Atau kamu selama ini Ngejar-ngejar dia Yang dia ingat itu Makanya mungkin Dia beragumen Bahwa Lawang kamu Yang suka sama aku Ngapain aku harus Maksa sama kamu Ini sisi Kayak egoisanya dia Dia seolah-olah Seorang raja Atau seorang ratu Yang diagungkan Disini Dan Kamu hanya orang Yang mencintai dia saja Dia ngerasain itu Tapi sebenarnya Kalau lebih digali lagi Kamu perannya itu Cukup besar loh Buat diri dia Gak ada kamu Dia gak bisa sampai Dengan Sesukses ini Atau Sebahagia ini Dan Ini memang Energi yang kami baca Ini masuk ke Rana energi Masa lalu kamu ya Orang yang Sudah pernah mengisi Hidup kamu disini Kamu mempertahankan dia Kamu Berjuang Mati-matian Demi dia bersama Dan bahkan Banyak sekali Keinginan-keinginan Yang kalian ciptakan disini Tapi sering Waktu berjalan Entah kenapa Ada sebuah momen Dimana kamu itu Berpisah dengan dia Atau mungkin juga Kamu berhenti Di tengah jalan sama dia Dirinya dia Ini tertutup Tertutup Tentang kesadaran diri Bahwa Kamu ini Gak butuh Apapun dari dia Yang kamu butuhkan Hanya sebuah kestiaan Kamu gak pernah Ngejar materi Sama dia Kamu gak Menuntut apapun Dari diri dia Kamu cuma butuh setia Sedangkan diri dia Ngerasain sebuah kebebasan Dari dia Ngerasa bahwa Kamu suka sama dia Dan kamu Bener-bener Ngikutin dia Dan ini yang membuat dia Ngerasa bahwa Yang kamu suka sama aku Terserah aku dong Ini keegoisian Keegoisiannya dia Yang paling tinggi Dan kami akan cek Apakah Dia Memiliki pasangan baru Atau tidak Karena yang kepinginihat Entah kenapa Banyak sekali energi Yang kepinginihat disini Seperti tertutup Sebuah kabut Bahwa dia belum Memiliki kesadaran diri Apakah dia sudah memiliki Pasangan atau tidak Oke jawabannya adalah Yes Untuk saat ini Dia memang sudah memiliki Pasangan ya Para sahabat kebahagiaan Kartunya adalah As of one Dimana kartu As of one ini memang Energi yang terkoneksi Dengan sebuah gairah Dengan sebuah minat Disini Ada hal yang berkaitan Dari Peluang Memulai sebuah hubungan Bersama orang lain Orang baru disini Mungkin Dia ngerasa bahwa Di saat lepas dari kamu Dia bisa mendapatkan Apa yang dia inginkan disini Dan Dia memang mengejar Sebuah cinta kepada orang ini Ada energi bahwa Dia menciptakan Sebuah komitmen Bersama dia Dan juga gairah Namun keintimanya Belum terjalin Secara sempurna Karena apa Karena dia Masih Menyimpan Sebuah memori Tentang diri kamu Namun memori ini Ini masuknya Kepikiran bahwa sadarnya dia Dan ada juga yang Nyimpan Foto kenangan sama kamu Tapi dia lupa Masih nyimpan itu Semua kenangan tentang kamu Tapi dia lupa Inilah yang membuat diri dia Terhambat Ngejalin hubungan dengan seorang Ini mau serius banget Atau enggak Ini terhambat Karena pelepasannya dia Kepada kamu Ini belum Sepenuhnya Terlepaskan Kita balik ke kartu justice ya Bahwa Tentang keputusannya dia Meninggalkan kamu disini Ini bukan keputusan Yang diambil Dari Kesadarannya dia Karena yang kayak Pilihat disini Kalau misalkan dia sadar Pasti memori Tentang diri kamu Entah itu Kenangan secara fisik Itu pasti dibuang Tapi ini enggak Kenangan secara fisik Dari kamu Ini masih dia simpan Tapi untuk saat ini Dia lupa Makanya dia ngejalin hubungan dengan orang baru ini Hanya mengejar sebuah Gairah Karena kartunya adalah As of one Dan kita akan cek Ada energi apa yang hadir lagi Di pembacanya Kevin Terkait ranah hidupnya dia Oke Penuh dengan semangat Orang ini penuh dengan semangat Penuh dengan ambisi Orangnya ambisius banget Apa yang dia inginkan Dia selalu kejar itu Mungkin ini sisi positifnya dia ya Bahwa Dia selalu mengejar Sesuatu hal yang dia inginkan Tapi terkadang dia lupa Dia hanya mengejar keinginan Tapi dia lupa tentang sebuah kebutuhan Apa sih yang menjadi kebutuhannya Diri dia Itu orang yang benar-benar setia Diri dia enggak bisa setia Karena dia hanya mencari Keinginan-keinginan-keinginannya dia saja Padahal orang yang setia menunggu Dan masih bisa memaafkan keadaan ini Ini adalah kamu Dia hanya mengejar Sebuah keinginan saja Loh para sahabat kebahagiaan Bisa kalian lihat ya Untuk kartu Kesatria tongkatnya disini Energinya memang berapi-api Ini adalah diri dia Yang berapi-api Selalu mencari Keinginannya dia Amisinya dia Dia selalu kejar itu semua Kalau misalkan ranahnya yang dikejar Adalah karir Uang Materi dan lain sebagainya Itu enggak masalah Yang penting Bisa membahagiakan Dan menciptakan sebuah Kesuksesan Untuk hidupnya dia Tapi Yang kayak pindah disini Dia juga mencari Ambisi baru Yang berhubungan dengan Sebuah hubungan Apakah bisa dikatakan Dia seorang player Atau tidak Karena ada energi gairah Yang berapi-api disini Ada energi semangat disini Berarti orang ini memiliki Kepercayaan diri Yang cukup kuat Dan Kevin akan cek lagi Ada energi apa Oke Kemana pun dia berlari Dia hanya menemui Sebuah hubungan Yang cintanya adalah Cinta bersegi-segi Mungkin ini adalah Hobinya dia Ngejalin hubungan Yang notabene Orang yang dia dapatkan Itu adalah cintanya Bersegi-segi Dan kamu mungkin Termasuk di dalam Dirinya dia Kalau misalnya Kamu ngerasain itu Coba kamu terlahah lagi deh Apa sih makna Kamu sama dia Makna cinta kamu Sama dia itu Yang terdalamnya apa Karena yang Kevin Lihat ya Untuk energi saat ini Dia Belum bisa Mengutarakan lagi Perasaan cintanya Kepada kamu Cintanya dia itu Tertutupi oleh Ambisinya dia Cintanya dia itu Hanya Mengejar Sesuatu Keinginan Keinginan saja Mungkin kamu lelah Terhadap diri dia Tapi kamu masih Memiliki perasaan Kepada dia Lalu bagaimana Agar para sahabat Kebahagiaan ini Bisa melepaskan Energi orang ini Karena yang Kevin Lihat ya Masihkah ada Sebuah perasaan cinta Dari diri dia Kepada kamu Jawabannya adalah Tidak Karena dia Tertutupi sesuatu Di sini Karena dia Tidak memiliki Sebuah kesadaran Diri Dan Apa yang harus Kamu lakukan Terkait Hubungan ini Agar kamu juga Merasakan bahwa Oke Ini adalah Kesadaran diriku Dan kita akan Cek book sama-sama Apa yang harus Para sahabat Kebahagiaan Lakukan ya Oke Kartunya di sini Bernomor Sembilan ya Antisement Tentang sebuah Pembinaan Meninggalkan Yang sudah lalu Kamu harus bisa Membina Tentang diri kamu Dia adalah Sebagian kisah Masa laluku Meninggalkan dia Yang sudah lalu Ini Adalah tempat Yang baik Untuk kamu Mungkin kamu Susah Move on dari dia Mungkin kamu berusaha Move on dari dia Tapi entah Kenapa dia selalu Hadir lagi Di dalam ingatanku Di sini Karena apa Karena kamu Belum bisa ikhlas Terhadap Sesuatu Hal yang Pernah Kamu korbankan Kepada dia Baik dari segi Waktu Dari segi Materi Dari ranha lain Sebagainya Karena kamu Belum Bisa mengikhlaskan Itu semua Aku berjuang Loh sama kamu Di sini Dari Nol Dari kamu Bukan siapa-siapa Tapi kamu Ini bener-bener Ngelepasin Kamu Begitu saja Untuk Energi terbesarnya Di sini adalah Endicement Bagaimana kamu ini Harus bisa meninggalkan Yang sudah lalu Kamu harus bisa Menemukan Sebuah tempat baru Untuk diri kamu singgah Untuk bisa Move on Dari dia Tapi berat Karena kamu Belum mengikhlaskan Pengorbanan Kamu terhadap Diri dia Oke Kita akan cek lagi Oke Yang selanjutnya Di sini Kartu nomor 12 Yaitu tentang Rehersal Butuh kerja keras Kamu butuh kerja keras Untuk bisa Melewati ini semua Gak semudah itu Kamu Bisa ngelupain itu Dalam hitungan menit Dalam hitungan Hari Sekalipun Gak semudah itu Karena apa Peran kamu di sini Itu cukup besar Kamu itu Berkorban Banyak Sama dia Jadi mungkin Orang yang hanya bilang Temen kamu Atau sahabat kamu Yaudah Kamu lupain dia saja Gak semudah itu Gak semudah itu Kamu butuh waktu Kamu butuh latihan Di sini Untuk perlahan-lahan Belajar Pelan-pelan Lepas dari dia Dan mencoba Untuk mengikhlaskan Segala bentuk Pengorbanan Yang sudah kamu berikan Kebanyak diri dia Kamu harus bisa Menerima kenyataan Bahwa Dirinya dia Untuk saat ini Apakah masih ada Perasaan cinta Kepada kamu Jawabannya adalah Tidak Tidak ada Perasaan yang membekas Karena diri dia Tertutupi Sebuah ambisi Tertutupi Sebuah Keinginan Diri dia Dan selanjutnya Ada energi Apa di sini Kartu ini Bernomor 27 Yaitu Tentang support Tentang sebuah dukungan Siapa yang bisa Mendukung ini semua Yaitu suara hati kamu Ikuti suara hati kamu Atau mungkin juga Kamu membutuhkan support Dari orang Yang berada Di dekat kamu Entah itu orang tua kamu Entah itu sahabat kamu Tapi terkadang Dia mungkin tidak Bisa tahu Prosesnya itu Tidak semudah itu Maka support yang Paling besar Yang paling Berperan Tinggi di sini Adalah Ikuti suara hati Kamu Bahwa Aku lelah Seperti ini Aku tahu Tentang pengorbananku Begitu sangat besar Terhadap diri dia Mungkin di sini Aku memang Disarankan untuk Berlatih Berlatih untuk Lebih bisa ikhlas Dan menerima Sebuah kenyataan Bahwa dia Bukanlah orang Yang Aku butuhkan Selama ini Dia bukanlah orang Yang Tatut aku cintai Karena dia Sudah mengkhianati aku Dan untuk Energinya saat ini Dia Benar-benar Tidak lagi Mencintai kamu Karena orang ini Hanya selalu Mencari Sebuah Pemanfaatan Saja Dan kita Akan cek lagi Bagaimana dengan Energinya dia Untuk energinya dia Banyak sekali Koneksi dari luar Para sahabat kebahagiaan Kartu Bernomor 1 itu Memiliki makna Koneksi Tapi koneksi Yang hadir Di dalam dirinya dia Ini justru adalah Koneksi dari luar Bukan dari dalam Yaitu dari diri kamu Mungkin kamu beranggapan Bahwa dia adalah Twin Flame aku Dia adalah Solmetku Tapi Banyak sekali Hal-hal yang berkaitan Dari Kerugian Terutama dari diri kamu Kalau ranahnya Dia Twin Flame kamu Dia gak akan melakukan Seperti ini kepada kamu Kalau dia adalah Solmet kamu Gak akan sanggup Dia bertahan Seperti ini Dengan meninggalkan kamu Diri dia Koneksinya banyak Artinya memang Orang ini tidak bisa setia Oke selanjutnya Kita bertemu Di kartu Bernomor 26 Tentang sebuah Kesimbangan ya Kesimbangan ini Bisa memiliki makna Tentang sebuah kebebasan Bebaskan Diri kamu Dari kemelekatan Terhadap diri dia Lalu bagaimana caranya Aku masih Seperti melekat pada dia Yaitu ikhlaskan Tentang pengorbanan kamu Terhadap diri dia Kenapa kamu susah Melupakan dia Kenapa kamu susah Berpaling dari dia Karena kamu masih ingat Tentang pengorbanan kamu Terhadap diri dia Dan inilah yang membuat Kamu itu Terhambat Untuk bisa Move on dari diri dia Sedangkan dirinya dia Hanya mengejar sebuah ambisi Dan gairah yang dia inginkan saja Kemanapun dia berlari Dia hanya menemukan Sebuah hubungan alternatif Hubungan cinta yang bersegi-segi Ini terulang lagi Di ranah hidupnya dia Dan apakah akan ada Sebuah karma Untuk diri dia Oke Dia lagi koleksi Karmanya dia Kartu bernomor 23 Di sini Memiliki Nak Memiliki Nak Memiliki Makna Tentang sebuah kolektor Sang kolektor Ya Biarkanlah dia Bergelut dengan Kisah asmarahnya Dia Mau main celok sana Mau main celok sini Terserah saja deh Toh juga Dia akan menanam Sebuah karmanya Sendiri Di sini Akan ada Sebuah kerugian besar Dari diri dia Terutama dari Sebuah matari The kolektor Di dalam Fairy Oracle ini Memang berkaitan Dari energi Kebijaksanaan Yang berhubungan Dari Segi matari Karmanya Memang Dia belum Menyadari Bahwa sesuatu Hal yang berkaitan Dari matari Itu akan Hilang Dari sesuatu Hal yang mungkin Sudah kamu Perjuangkan Bersama diri dia Ini justru Akan tergerus Dimakan oleh Orang yang Sedang ada Di samping Dirinya dia Oke Karmanya dia Ini justru Akan membuat Diri dia rugi Berarti memang Sahabat kebahagiaan Ini adalah momen Dimana kamu harus belajar Mencintai seseorang Bukan Menjadi Orang yang bodoh Mencintai seseorang Itu harus Gunakan Nalar kamu Harus bisa Berjuang Bersama-sama Mungkin kamu Sudah dirugikan Banyak hal Dari Sehingga Energi kamu Untuk melepaskan Dia Butuh Sekali Banyak Latihan Butuh Sekali Banyak Waktu Disini Mudah-mudahan Proses ini Bisa Kamu gunakan Untuk bisa Lepas Dari diri dia Buat apa Para sahabat Kebahagiaan Menahan Diri Seperti ini Terhadap Diri dia Lebih baik Lepaskan Saja Buang Dia Jauh-jauh Tapi Jangan Buang Ke laut Nanti Tercemar Lebih baik Buanglah dia Kubur Dalam-dalam Sedalam-dalamnya Kalian Ngubur Mantan Kalau misalkan Ini Terkaitnya Dia adalah Mantan Kamu Atau mungkin Juga Kamu Belum ada Kata putus Disini Tapi Kamu Gak Tahu Dan pada Kenyatanya Memang Dia hanya Mengejar Sesuatu Sesuatu Hal lain Disini Terutama Dari Keinginannya Dia Oke Terkait Itu Semua Ada Sodiak Apalagi Yang muncul Di pembacaan Kepin Kalau kartu Oracle Itu Gak ada Sodiak Yang pertama Disini Ada kartu S of One S of One Ini adalah Eleman Api Eleman Api Kalian Sudah Hafal Ada Energinya Aries Leo Dan juga Sagittarius Lalu Disini Ada kartu Knight Of One Ini Juga Masih Sama Eleman Api Sepertinya Dominan Di pembacaan Kepin Disini Api Air Itu Dominan Untuk Eleman Apinya Disini Di kartu Knight Of One Ini Masuk Ke Energinya Sagittarius Terkuatnya Sagitarius Dekan Kedua Dan Ada Transisinya Juga Untuk Eleman Air Untuk Energi Scorpio Hadir Di Scorpio Dekan Ketiga Lalu Disini Ada kartu Three Of One Kalian Juga Pasti Sudah Hafal Dua Tiga Empat Itu Tongkat Dua Tiga Empat Atau Wans Atau Tongkat Disini Ini Masuk Ke Energinya Aries Tiga Tongkat Masuk Energinya Aries Lalu Disini Ada kartu Sepuluh Pentacle Sepuluh Pentacle Ini Eleman Tanah Eleman Tanah Ini Masuk Energinya Virgo Dan Ada Kartu Enam Tongkat Ini Eleman Api Juga Dan Kalian Juga Pasti Sudah Hafal Ini Masuk Ke Energinya Leo Jadi Para Sahabat Kebahagiaan Juga Mungkin Kita Belajar Sama-sama Membacakan Starot Dari Segi Elemennya Ini Kalian Mungkin Sudah Oh Ini Sodiaku Terkait Dari Ini Semua Tentang Perasaan Kamu Disini Berikanlah Kesetiaan Kamu Royalitas Kamu Kepada Orang Yang Tepat Kamu Adalah Tipikal Orang Yang Bisa Berjuang Bersama Kepada Orang Yang Kamu Cintai Disini Tapi Diri Dia Tidak Bisa Berjuang Bersama Kamu Naka Artinya Apa Dia Sudah Kalah Dia Sudah Tidak Lagi Layak Untuk Kamu Jaga Disini Lebih Baik Gunakan Energi Positif Kamu Gunakan Kebaikan Kamu Disini Dengan Cara Berbagi Kepada Orang Yang Tepat Berjuang Kepada Orang Yang Tepat Berjuang Kepada Orang Yang Bener Bener Bisa Ngertiin Kamu Orang Itu Adalah Orang Yang Menjadi Kebutuhan Kamu Bukan Orang Yang Kamu Inginkan Saja Tapi Orang Yang Bener Bener Kamu Butuhkan Disini Agar Ketiga Komponen Cinta Itu Bisa Saling Menguatkannya Tiga Komponen Cinta Keintiman Gairah Dan Komitmen Jika Kalian Memiliki Itu Semua Dalam Menjalani Sebuah Hubungan Maka Kemelekatan Itu Akan Terjadi Hal Hal Yang Berkaitan Dari Perasaan Bisa Saling Membutuhkan Satu Sama Lain Bukan Hanya Mengejar Sebuah Keinginan Saja Oke Mungkin Seperti Itu Bacaan General Reading Dari Kevin Memang Cukup Panjang Mudah-mudahan Bisa Menjawab Atau Mengobati Perasaan Kalian Tentang Diri Dia Masih Ada Perasaan Cinta Kepada Kamu Atau Tidak Jawabannya Adalah Yang Kevin Bacakan Tadi Dan Jangan Lupa Kita Saling Tukar Energi Untuk Para Sahabat Kebahagiaan Untuk Selalu Mendukung Channel Youtube Kevin Dengan Cara Like Comment Share Dan Subscribe Channel Youtube Dan Untuk Kalian Yang Pengen Personal Reading Sama Kevin Boleh Tinggal DM Ke Instagram Kevin Di bawah Ini Nanti Kevin Pandu Personal Reading Mungkin Seperti Itu Kevin Tunggu Kalian Di Video selanjutnya Terima Kasih Sampai Jumbo Sampai